Terima kasih telah memilih ventilator Puritan Bennett 840 menjadi ventilator pilihan di rumah sakit Anda. Di dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara menyalakan, mematikan, memilih mode, dan melakukan settingan pada menu-menu dalam ventilator ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan kalibrasi untuk unit ventilator Puritan Bennett 840. Angka pertama, siapkan splitting circuit dan juga penutup. Angka kedua, nyamakan ini. Angka ketiga, tekan tombol SSD. Dan dalam waktu 5 detik, tekan tombol test. Dan di dalam SSD setup, kita akan mendapatkan 2 pilihan, patient circuit type dan humidification type. Patient circuit type, terdapat 3 pilihan lagi, yaitu adult untuk pasien dewasa, pediatric untuk pasien anak-anak, neonate untuk pasien bayi. Sesuaikan dengan breathing circuit yang digunakan. Lalu humidification type-nya, bisa HME, non-heated expiratory tube, dan heated expiratory tube. Dua pilihan ini, heated maupun non-heated expiratory tube, adalah pilihan yang kita pilih jika kita menggunakan humidifier tipe aktif humidifikasi seperti ini. Jika kita menggunakan humidifikasi pasif, yaitu menggunakan filter HME, sehingga pilih menu-nya adalah HME. Seperti ini, saya tidak menggunakan HME, maupun menggunakan active humidifier. So, pilihan yang paling tepat adalah HME. Butang train knob-nya dengan HME. Kemudian klik accept. Dia akan mencek SSD flow sensor, circuit pressure test, circuit leak, expiratory filter, circuit resistance, dan compliance calibration. Di sini, result pertama adalah alert. Kenapa? Karena O2 pressure not detected. Sangat disarankan, ketika kita melakukan SSD, kita menggunakan oksigen sentral yang dihubungkan dengan tubi berwarna putih. Untuk kali ini, saya tidak menggunakan oksigen sentral. Dan tetap kita bisa melakukan SSD. Hanya disarankan, jika kita menggunakan oksigen sentral, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Langkah kedua, setelah kita masuk ke dalam SSD setup, ikuti semua petunjuk ini sampai dengan berakhirnya SSD. Connect circuit with inspiratory filter and without humidifier. Ini adalah circuit-nya, ini adalah inspiratory filter, dan tentunya saya tidak membawa humidifier di sini. Dan ini adalah expiratory filter. Oke, sudah terkoneksi, klik accept. Lalu langkah berikutnya adalah block Y. Y-nya ini, kita tutup. Lalu tekan tombol accept. SSD flow sensor test adalah SSD test yang paling lama, dan membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Nah, kenapa membutuhkan waktu sekitar selama itu? Karena flow sensor yang akan dia cek berjumlah lebih dari 2, dan berada di dalam menit. Tetapi, step-step berikutnya akan membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 menit. Jadi, jangan khawatir. Jika Anda mengalami SSD flow sensor test, kenapa begitu lama? Memang ventilator ini mengecek flow sensor sangat mendalam. Karena semua data-data yang didapatkan itu melalui flow sensor. Oke, tunggu beberapa saat, 1 sampai dengan 2 menit, sampai muncul petunjuk berikutnya di sini. Oke, jika kita tidak memiliki tutup seperti ini, kita bisa memakai tangan. Oke, nah, sekarang petunjuknya sudah muncul. Buka tutupnya, pasang filter HMA, sorry, pasang HMA-nya, kemudian tutup kembali. Kemudian klik accept. Tes ini sudah selesai, tetapi karena dia tertulis alert, kita perlu melakukan overdrive dengan cara mengklik next, dan klik accept. Di sini dia akan mencet circuit pressure test. Lolos, kemudian circuit leak. Di sini terlihat circuit leak-nya mengalami leaking. Kemungkinan besar terdapat leaking di breathing circuit, ataupun di expiratory filter, maupun di expiratory filter. Jika kita merasa yakin bahwa filter inspirasi, maupun filter expirasi, breathing circuit sudah masuk dalam kualifikasi rumah sakit, kita bisa melakukan overdrive lagi. Dengan cara mengklik next. Klik next. Kemudian klik accept. Di sini dia akan mencet expiratory filter. Dan petunjuk adalah disconnect at from patient port. Yaitu port yang di sini kita disconnect. Kemudian kita klik accept. Tunggu petunjuk berikutnya. Connect to from patient port. Sekarang dia akan mencet circuit resistance. Jadi resistansi dari si breathing circuit yang kita pakai, apakah masuk dalam compile dari si ventilator ini atau tidak. Unblock Y. Dibuka Y-nya. Kemudian klik accept. Blok Y-nya ditutup lagi. Kemudian klik accept. Sekarang dia akan mencet compliance calibration. Jadi dia akan mencet compliance atau elastance dari si breathing circuit ini. Dan dia akan melakukan kalibrasi. Dan mengecek berapa dead space, berapa elastance dari si breathing circuit ini dan mengkalibrasi dengan ventilator. Lalu petunjuk berikutnya, unblock Y. Buka blok. Blok Y-nya. Kemudian klik accept. Dan di sini SST-nya sudah selesai. Karena ada alert beberapa, kita perlu melakukan overdrive. So, klik overdrive. Dan klik accept. Dan ventilator akan melakukan restart dan siap digunakan untuk pasien. Jika ventilator ini semuanya dalam kondisi PES. Maka kita tidak perlu menekan overdrive. Oke. Dan setelah diaristat, sudah bisa dipakai pada pasien. Pertanyaannya apakah kondisi seperti ini bisa dipakai untuk pasien? Bisa. Tetapi sangat disarankan jika kita mengulangi lagi SST. Bila membenarkan semua parameter supaya PES atau lolos semuanya. Demikian untuk SST. Jika ada pertanyaan, bisa menggunakan distributor kita. Maupun langsung direct ke copy gate. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyalakan. Dan juga bagaimana cara memilih mode dalam ventilator tipe puritan barat BB840. Pertama-tama. Pastikan tidak ada penutup di dalam rating circuit ini. Langkah kedua. Nyalakan unit dengan menekan tombol power on. Untuk mematikan alarm, tekan salam alarm tombol yang ini. Dan di dalam layar akan memiliki 3 pilihan. Yaitu same patient, new patient, dan SST. Same patient adalah pilihan yang akan kita pilih. Jika pasien ini adalah pasien yang sama seperti sebelumnya. New patient adalah pilihan yang kita pilih ketika ini adalah pasien baru. SST adalah pilihan yang kita pilih ketika kita ingin melakukan kalibrasi. Untuk kali ini kita pilih new patient. Kemudian isi idle body weightnya. Putar trim knob ke arah kanan untuk menambah. Dan putar ke arah kiri untuk mengurangi. Di dalam layar ini memiliki beberapa pilihan lagi. Yaitu fan type. Bisa invasive. Yaitu pilihan yang akan kita pilih. Jika pasien ini menggunakan ETT maupun trichostomy. Non-invasive ventilation adalah pilihan yang kita pilih. Jika pasien ini memakai masker ataupun nasal prong. Kemudian mode. Di dalam mode kita memiliki tiga pilihan. Assist control, SIMV, dan spontan. Assist control adalah mode yang digunakan untuk pasien yang membutuhkan full control dari ventilator. SIMV adalah mode yang digunakan ketika pasien sudah mulai bernafas spontan. Tetapi belum adekuat. Spontan adalah mode yang digunakan untuk pasien yang sudah bernafas spontan. Dan sudah memasuki proses winning. Di dalam setiap pilihan ini. Kita akan memiliki pilihan kedua. Yaitu mandatory type-nya. Mandatory type berarti target dari si mode ini. VC artinya volume control. Targetnya adalah volume. PC, pressure control. Targetnya adalah pressure. Jika ini sudah selesai, tekan tombol continue untuk melanjutkan. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan settingan assist control dengan target volume. Langkah pertama, pilih mode-nya assist control. Kemudian pilih mandatory tab-nya volume control. Setelah oke, klik continue. Jangan lupa menekan tombol silent alarm untuk mematikan alarm. Dan disini parameter yang harus diisi adalah frekuensi. 10 berarti 10 berarti 10 berit per menit atau 10 nafas dalam 1 menit. VT, volume tidalnya. Flow maksimalnya. Flow sensitivity. Praksi oksigen. Bip. Positive and expiratory pressure. Ketika sudah selesai, klik tombol accept. Dan tunggu sampai ventilator ini menulis waiting for patient connect. Dalam kondisi seperti ini, pasien tinggal masuk dalam rawan ICU. Dan dikoneksikan dengan rating serikut ini dan ventilator akan langsung memberikan support. Hari ini kita akan membahas bagaimana melakukan settingan untuk mode assist control dengan target pressure. Langkah pertama, pilih mode-nya assist control. Langkah kedua, pilih mandatory tab-nya PC atau pressure control. Kemudian klik continue. Settingan yang harus di-set adalah Frequency, jika disini tulisnya 10 per menit, artinya 10 nafas per menit yang akan kita berikan kepada pasien. PI 15. Perhatikan bahwa disini tertulis above pip. Artinya ketika kita setting 15 cm H2O, ventilator akan memberikan 15 cm H2O di atas pip-nya. Lalu time inspiration, 0,9 detik. Jika kita meminginkan settingan E-Ratio, perhatikan breed timing bar di bawah. Dan putar trim knob-nya ke kanan atau ke kiri, untuk menambah atau mengurangi, perhatikan breed timing bar akan berkurang atau menambah. Jika kita meminginkan settingan 1 banding 2, putar ke kanan, dan kita akan mendapatkan settingan ini. Jika ingin langsung men-set, tekan tombol kunci di tengah. Dan parameter ini akan berubah menjadi E-Ratio. Jika kita ingin men-set time expiration, klik tombol kunci bagian kanan. Dan dia akan langsung berubah menjadi time expiration. Dan parameter berikutnya adalah flow sensitivity, fraksi oksigen, dan PIP. Setelah semuanya sudah selesai, klik tombol accept, dan tunggu sampai ventilator ini menulis waiting for patient connect. Dalam kondisi seperti ini, pasien akan masuk ke dalam ruangan ICU, dan tinggal dikoneksikan dengan rating seperti ini, dan ventilator akan langsung memberikan support. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan settingan untuk mode assist control dengan option VZ plus yang di-enablekan, yaitu VZ plus. Langkah pertama, tekan tombol mode, assist control. Kemudian pilih mandatory type-nya, VZ plus, dengan cara memutar trim knob ke arah kanan. Setelah ter-highlight, tekan tombol lagi, kemudian klik continue. Dan ini adalah settingan yang harus di-set. Parameter pertama, frequency, volume tidal, dan time inspiration. Sama seperti pressure mode sebelumnya, kita juga bisa melakukan settingan E-ratio dengan melihat bridge timing bar di bawah ini. Jadi, tinggal putar trim knob-nya, dan bridge timing bar akan mulai berjalan, dan tentunya putar sampai sesuai dengan E-ratio yang kita inginkan. Jika kita inginkan langsung set E-ratio, klik tombol kunci di tengah, maka akan langsung set E-ratio. Jika kita inginkan langsung men-set time expression, klik tombol kunci di bagian paling kanan. Lalu parameter berikutnya, flow sensitivity, fraksi oksigen, BIP. Setelah semua sudah selesai, klik tombol accept. Jangan lupa, jika ada alarm yang muncul, tekan tombol alarm di sini, dan dia akan men-silent alarm selama 2 menit. Dan tunggu sampai ventilator menulis waiting for patient connect. Dan pada saat kondisi seperti ini, kita tinggal menunggu pasien masuk ke dalam ruangan ICU. Dan langsung dikoneksikan dengan breathing circuit ini, dan ventilator akan langsung memberikan support. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan settingan di dalam mode SIMP dengan targetnya adalah volume. Langkah pertama, pilih modnya SIMP. Kemudian pilih mandatory type-nya volume control. Artinya targetnya adalah volume. Dan spontaneous type adalah pressure support. Kemudian klik continue. Dan di sini kita akan men-setting beberapa parameter. Antara lain, frekuensi, volume tidal, flow max, pressure support, flow sensitivity, fraksi oksigen, pip. Setelah semua sudah disetting, tekan tombol accept. Dan tunggu sampai ada tulisan waiting for patient connect. Dalam kondisi seperti ini, ventilator sudah siap digunakan, pasien masuk ke dalam ruangan ICU, dan tinggal dikoneksikan dengan breathing circuit ini, dan ventilator akan langsung memberikan support. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan settingan di dalam mode SIMP dengan target pressure. Langkah pertama, pilih mode SIMP. Kemudian pilih mandatory type-nya adalah pressure. Kemudian spontaneous type adalah pressure support. Dan kemudian klik continue. Parameter yang harus disetting antara lain adalah frekuensi, pressure inspiration. Hati-hati, di sini ditulis adalah above pip. Artinya, jika kita set 15 cm hardware O, maka ventilator akan memberikan pressure inspiration 15 cm hardware O di atas pip. Lalu, time expression, di sini kita bisa memilih antara time expression, year ratio, maupun time inspiration. Apa yang kita pilih? Kita harus tetap memperhatikan break timing bar di bawah. Oke, jadi jika kita memilihkan year ratio menjadi 1 banding 3, tinggal putar trim knob-nya, dan perhatikan break timing bar, dia akan berubah. Oke, lalu parameter berikutnya adalah pressure support, flow sensitivity, fraksi oksigen, dan pip. Ketika settingan ini sudah selesai, tekan tombol accept, dan tunggu sampai ventilator ini memberikan tulisan waiting for patient connect. Dalam kondisi seperti ini, ventilator ini sudah siap digunakan. Pasien masuk ke dalam ruang ICU, dan tinggal dikoneksikan dengan berhitung sedikut ini, dan ventilator akan langsung memberikan support. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan settingan untuk mode SIP dengan opsion software VG Plus di-enable-kan. Oke, angka pertama. Pilih mode SIP, lalu pilih mandatory type-nya menjadi VG Plus. Kemudian klik continue. Settingan yang harus kita set adalah Frequency, Volume Tidal, Time Inspiration, dan Time Inspiration kita juga bisa men-setting EI Ratio dengan cara melihat break timing bar di bawah ini. Pressure support, flow sensitivity, fraksi oksigen, dan pip. Ketika semua parameter ini sudah kita set, klik tombol accept. Dan tunggu sampai ventilator memberikan tulisan waiting for patient connect. Dalam kondisi seperti ini, ventilator ini sudah siap dipakai untuk pasien, dan tinggal dikoneksikan dengan breathing circuit ini, dengan ETT maupun tracheostomy ataupun masker ataupun nasa form dari pasien. Dan ventilator akan langsung memberikan support. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara men-setting mode spontan, beserta parameter-parameternya. Langkah pertama, pilih mode-nya spontan. Kemudian, di dalam mandatory type, apapun yang kita pilih, tidak akan langsung diaplikasikan kepada pasien. Di sini, mandatory type di dalam mode spontan hanya diaplikasikan ketika kita menekan tombol manual inspiration. Yang perlu kita perhatikan adalah spontaneous type-nya. Jika ventilator ini memiliki software basic, maka hanya akan ada pilihan PS, pressure support, maupun none. Tetapi, jika ventilator ini sudah dibekali dengan software advanced, maka akan memiliki beberapa pilihan. Di sini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan setting untuk pressure support. Klik continue. Di sini, yang harus kita setting adalah di sini, pressure support. Sedangkan settingan di VT, VMAX, divisi, akun di PC, ini hanya akan diaplikasikan ketika kita menekan tombol manual inspiration. Oke, yang perlu kita set adalah di sini, pressure support. Puta trim knob-nya ke kanan untuk menambah, dan ke kiri untuk mengurangi. Kemudian, flow sensitivity seperti biasa, fraksi oksigen, dan pip. Setelah selesai, klik tombol accept, dan tunggu sampai ventilator memberikan tulisan Waiting for Patient Connect. Dan ventilator ini sudah siap digunakan untuk pasien. Tinggal koneksikan breathing circuit ini, dan ventilator akan langsung memberikan support. Hari ini, kita akan memahas bagaimana cara melakukan setting untuk VS atau volume support. Volume support adalah mode yang ada di dalam instalator Puritan Bandit 840, jika software VU Plus dienebalkan. Oke, langkah pertama adalah, pilih mode-nya spontan. Lalu pilih spontaneous type-nya adalah VS atau volume support. Kemudian klik continue. Yang perlu disetting di sini adalah, VT support, flow sensitivity, fraksi oksigen, pip. Sedangkan settingan yang ada di sini, adalah settingan yang hanya akan diaplikasikan ketika kita tekan Manual Inspiration. Oke, di dalam volume support, dia akan mentargetkan volume, bukan pressure. Sehingga pasien mendapatkan volume yang diinginkan, volume yang dibutuhkan untuk pasien ini, biarpun kondisi ini adalah di dalam kondisi spontaneous mode. Setelah oke, klik accept. Dan tinggal pasang kepada pasien. Dan jika pasien masuk, pasang ke breathing circuit ini, dan ventilator akan langsung memberikan support. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan settingan untuk mode spontaneous dengan tipe spontaneous type adalah Tube Compensation. Langkah pertama, pilih mode-nya adalah Spontan. Lalu, pilih spontaneous type-nya, menjadi TC, atau Tube Compensation, dan klik continue. Yang perlu disetting di sini adalah Tube ID, iaitu inner diameter dari breathing circuit yang kita gunakan. Tube type, AT-AT, endotracheal tube, ataupun tracheostomy. Kemudian, persen support. Persen support yang di sini diaplikasikan untuk Tube Compensation. Flow sensitivity, fraksi oksigen, WIP. Setelah selesai, tekan tombol accept. Dan tunggu sampai ventilator memberikan tulisan Waiting for Patient Connect. Dalam kondisi seperti ini, ventilator ini sudah siap digunakan untuk pasien. Tinggal dikoneksikan dengan breathing circuit ini, dan ventilator akan langsung memberikan support. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan settingan untuk P&E Plus Mode, yaitu Professional Assist Ventilation Mode. Angka pertama, pilih mode-nya adalah Spontaneous. Kemudian pilih mode-nya adalah Spontaneous Type-nya, menjadi PA, pilihan paling bawah. Kemudian klik Continue. Di sini kita harus men-setting beberapa parameter, antara lain Tube ID, yaitu inner diameter dari breathing circuit yang kita pakai. Tube Type, bisa ETT, maupun tracheostomy. Kemudian persen support. Jika kita setting 60%, artinya 60% seluruh kerja nafas dari si pasien dilakukan oleh ventilator, sedangkan 40% dilakukan oleh pasien itu sendiri, dan berlaku sebaliknya. Kemudian setting flow sensitivity, fraksi oksigen, dan WIP. Setelah selesai, tekan tombol Asset. Dan ventilator akan memberikan tulisan Waiting for Patient Connect. Di sini, kita tinggal menunggu pasien masuk. Dan koneksikan breathing circuit ini dengan pasien. Misalkan tes lang ini adalah pasien. Setelah terkoneksi, ventilator akan langsung memberikan support. Di dalam PA B+, dia akan melakukan 3 kali startup, yaitu mencek static complex dan static resistance dari si pasien. Dan setelah itu, dia akan memberikan grafik IIP plus atau VOB warang, seperti ini. Dan tombol silent alarm untuk memperkenalkan alarm. Di sini akan tertulis VOB PT, yaitu VOB pasien. VOB TOT, yaitu VOB total. VOB adalah pengertian dari walk of breathing, atau usaha nafas. Di sini kita bisa lihat, bahwa si VOB pasien, sekitar 0,3 Joule, sedangkan VOB total adalah sekitar 0,6 Joule. A adalah elastin, L adalah resistin. Di sini warna biru adalah resistin, warna orannya adalah elastin. PA B+, akan berusaha mengakomodir kebutuhan dari si pasien. Jika pasien mulai bernafas lebih banyak lagi, yang berarti dia membutuhkan lebih banyak nafas, maka PA B+, akan memberikan lebih banyak lagi. Protokol yang digunakan adalah, usahakan si pasien berada di garis hijau, di mana garis hijau ini berarti, pasien berada dalam keadaan tidak terlalu capek dan juga tidak terlalu bekerja keras. Kemudian, persen support digunakan untuk menurunkan ataupun menaikkan support yang diberikan kepada pasien ini. Ubah persen support, beserta dengan fraksi oksigen, ke dalam keadaan yang cukup memadai untuk pasien itu sendiri. Yang disarankan mulai dengan angka 60% ataupun 70%, kemudian turun sampai dengan 40% sampai dengan 50%, dan lihat dari keadaan pasien. Dengan menggunakan PA B+, ini, kita harapkan adalah, mode ini bisa mengurangi resiko disinkroni, memberikan support yang dibutuhkan oleh pasien, tentunya mengurangi length of stay. Atau, waktu tinggal si pasien di dalam asyik. Semoga video ini bermanfaat untuk memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana TV Plus bekerja. Pada saat pemakaian unit, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan dan cek keadaan inspirasi dan ekspirasi filter setiap ganti pasien atau jika filter dipakai lebih dari 15 hari. Ganti jika diperlukan. Ini adalah filter ekspirasi, ini adalah filter inspirasi. Cara untuk menggantinya, tarik ke atas, tarik ke depan, ganti, atau lakukan autocluff, untuk mensterealkan, pasang, dan tutup. Ini inspirasi filter, tarik, ganti, atau sterealkan, dengan cara menggunakan autocluff, dan tutup. Yang kedua, adalah water trap dan kelembapan greeting circuit juga harus diperhatikan. Ganti atau bersihkan jika terdapat air dalam jumlah banyak di bagian ini. Ini adalah water trap untuk filter ekspirasi. Dan ini adalah water trap untuk compressor. Setiap satu tahun, atau jika diperlukan, ganti oxygen sensor yang ada di dalam kompartemen di sini. Dan setiap dua tahun, atau jika diperlukan, gantilah baterai BPS internal unit ini, yaitu yang terdapat di dalam part di sini. Untuk baterai BPS maupun oxygen sensor, pastikan part ini diganti oleh teknisi yang sudah berpengalaman, atau panggil kita untuk melakukan penggantian ini. Setiap 10.000 jam, lakukan penggantian part dalam unit, menggunakan preventive maintenance kit, yang bisa diorder kepada teknisi COVID-19, atau distributor yang sudah ditunjuk oleh COVID-19. Demikian video ini dibuat, semoga dapat membantu dalam penggunaan ventilator puritan planet 840. Jika memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi kami di 021-759-25160. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.